Kertas atau Koran atau apa saja itu berita cetak yang lain Jika ada disitu lafzul jalalah nama Allah SWT Atau ada disitu Al-Quran Maka itu harus kita hormati Namun jika kita tidak memiliki tempat penyimpanan yang baik Maka boleh kita buang atau kita hanguskan Seperti itu kita buang maksudnya disini dihanguskan Baik dengan ditanam di dalam tanah yang bersih Di tanah yang bersih maksudnya disini bukan di tempat pembuangan sampah Atau dibakar Kita bakar sampai tidak ada lagi bekas tulisan Allah Ataupun Al-Quran Atau dengan cara yang ketiga Boleh kita robek dengan robekan yang sangat-sangat kecil Sehingga tidak meninggalkan bekas disitu ada tulisan Allah Lafzul jalalah ataupun ayat-ayat Al-Quran Terima kasih telah menonton!